Mantan Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi Dodi Irawan menjadi salah seorang saksi yang dihadirkan Jaksa KPK dalam sidang lanjutan pekarusua pengesahan RAPBD Provinsi Jambi 2017-2018 dengan Tedakwa Mohamadiyah, Epin Dihata, dan Zainal Abidin di pengadilan Tipikot Jambi. Dalam kesaksiannya, Dodi mengungkapkan mantan Ketua DPRD Cornelis Buston meminta proyek senilai Rp50 miliar ke Dodi Irawan sebagai ganti suap ke Topalu RAPBD. Atas permintaan tersebut, Dodi Irawan menghadap Zumi Zola dan hasilnya dirinya diperintahkan berkoordinasi dengan Api Pirmansa. Dodi menegaskan setelah berkoordinasi dengan Api Pirmansa, permintaan proyek Rp50 miliar ditolak dan Api memerintahkan Dodi Irawan untuk menawarkan suap Rp1 miliar ke Konolis Buston.